Pemirsa Jasara Harja bersama tim Samsat dan pemerintah kecamatan Dendang sosialisasikan tak akan pajak kendaraan dan cara mengklaim asuransi kecelakaan ke Jasara Harja. Acara sosialisasi sekaligus pembukaan jambore PKK tingkat kecamatan yang dilaksanakan di halaman kantor camat Dendang. Hal ini menjadi momentum bagi UPT di Samsat Tanjung Jambung Timur dan Jasara Harja untuk menyosialisasikan agar masyarakat selalu taat untuk membayar pajak kendaraan dan agar selalu berhati-hati dalam berkendara. Sosialisasi ini turut dihadiri juga dari Unser Verko Pimcam, dari Satlantas Pores Tanjung Jambung Timur, para kades sekecamatan Dendang, serta ibu penggerak PKK Tanjung Jambung Timur dan masyarakat yang menghadiri acara tersebut. Tak hanya sosialisasi yang diberikan, pihak Jasara Harja juga memberikan door price kepada masyarakat yang hadir pada acara tersebut, serta membuka gerai pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat yang ingin memeriksa kesehatan. Pada kesempatan ini, Doni Kuspreidno, selaku Kepala PT Jasara Harja Cabang Jambi menyampaikan, Pembina Samsat Provinsi Jambi yaitu Jasara Harja bersama BPKPD dan Ditlantas Kota Jambi telah menandatangani komitmen bersama pada bulan Mei 2023. Salah satu poin dalam komitmen bersama yaitu melaksanakan sosialisasi implementasi Pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 dan UPTD Samsat Tanjung Jambung Timur melaksanakan sosialisasi dengan mengajak Jasara Harja bersama tim Tanjap Timur untuk mengajak warga untuk taat registrasi kendaraan bermotor dengan menghadirkan pelayanan Samsat Keliling dan pelayanan kesehatan gratis Jasara Harja. Pembina Samsat daerah Provinsi Jambi yaitu Jasara Harja bersama BPKPD dan Ditlantas Kota Jambi telah menandatangani komitmen bersama bulan Mei 2023. Salah satu poin dalam komitmen bersama adalah melaksanakan sosialisasi implementasi Pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 UPTD Samsat Tanjung Jambung Timur melaksanakan sosialisasi implementasi Pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 untuk mengingatkan bahwa penghapusan data Regiden Ranmor dilakukan apabila kendaraan tidak registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 tahun setelah habis masa STNK. Sementara itu, Surya, Jambat Dendang mengucapkan banyak terima kasih kepada Jasara Harja serta UPTD Samsat Tanjung Jambung Timur karena dengan adanya sosialisasi ini bisa menyadarkan masyarakat taat akan pajak kendaraan serta pentingnya Jasara Harja bagi pengendara dan masyarakat. Selamat pemerintah di Surya, Jambat Dendang, saya selalu jambat mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi yang sebesar-besarnya kepada pihak Jasara Harja maupun Samsat yang berkenaan dengan sosialisasi kepada masyarakat kami. Mudah-mudahan kami dengan sosialisasi yang dilaksanakan ini bisa meningkatkan apa yang menjadi capaian target daripada pemerintah daerah dari sisi pendapatan daerah.